Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 1 Kita masuk ke tema 7 Kembali lagi dengan Ustadz Bahtiar Nanti beberapa gerakan yang Ustadz sampaikan silahkan dilakukan di rumah Agar mendapatkan materi tentang olahraga Tentang gerakan-gerakan keterampilan-keterampilan Yang akan kalian kuasai Baik itu gerakan meliuk Nanti gerakan meliuk Seperti apa sih gerakan meliuk Nanti saya akan Ustadz jelaskan Oke kita masuk ke slide Oke Kejokah kelas 1 tema 7 subtema 4 Subtema terakhir dari tema 7 Sudah mau di penghujung Sudah mau tema 8 aja nih Sudah mau lulus aja Ya Allah tiba-tiba aja Belum juga ketemu Udah Kalian tiba-tiba udah mau naik ke kelas 2 Ya gak Nggak apa-apa Tapi yang penting Ilmu yang Ustadz sampaikan selalu Selalu diperhatikan Agar kalian juga Apa namanya Paham materi-materi yang Ustadz jelaskan disini Ya Oke meliuk badan Nah gimana sih gerakan meliuk Nah ini ada gambar yang Ustadz melihatkan nih Gerakan meliuk Seperti gerakan mau mengejar Bola raket Bola raket Badminton itu ya Bola bulu Nah jadi Kita yang bawa raket Bolanya di belakang Artinya kita dengan berusaha untuk mengambil bola Nih badan meliuk ke kanan atau ke kiri Dengan mengajar bola Gerakan meliuk sendiri Yang dominan berfungsi pada pinggang Jadi artinya Ketika bola mau datang Oh gak mungkin kita harus meliuk ke belakang Ditamplek ada tuh bolanya Nah ditamplek bolanya dengan Menggunakan raket Ya Dengan raket Ada juga tuh dengan Bad Nah itu dia menggunakan Olahraga Apa Siapa yang tau Bolanya kecil Warnanya kuning atau oran ya Nah itu namanya Bola pingpong Nah ketika bolanya melambung Ditamplek Nah otomatis badannya harus berusaha meliuk Agar sampai ke Bolanya Ya Nah ketika meliuk Bagian apa yang digunakan Seperti yang saya jelaskan disitu Adalah bagian Pinggang Nah jadi pinggangnya meliuk Meliuk ke kanan Meliuk ke kiri Ya Itu badannya meliuk Lalu Dipukul lah bola tersebut Ya Oke Lalu berikutnya nih Gerakan pemanasan Badan Dapat bergerak lentur Seperti apa Grip benda yang lentur Seperti Karet Nah ini adalah Garang Ini adalah gerakan Pesenam Ada gambar di atas ya Badannya Diliuk ke kanan Ke kiri Pesenam Dapat melakukan gerakan Karena rajin berlatih Nah jadi Bisa itu Karena kita sering Berlatih Kalau kita Tidak pernah melatih Apalagi tidak Mau mencoba Otomatis tidak akan bisa Ya enggak Nah kamu juga harus Rajin berlatih Dengan berlatih Kamu dapat melakukan Gerakan tersebut Nah apapun itu Nah ini gerakan meliuk Gerakan Kelenturan Nah seperti gerakan Apa Gerakan karet Nah benda karet Ya benda itu Seperti gerakan Benda karet Terus Itu Dari pertama Bungkuk Terus bungkuk Lutunya ditekuk Bungkuk lagi Terus berdiri Itu seperti gerakan kombinasi Ya Gerakan kombinasi Bungkuk Congkok Bungkuk lagi Terus berdiri Nah seperti gambar tersebut Silahkan dilakukan di rumah Gerakan tersebut Diulang-ulang Sebanyak 7 kali juga boleh 10 kali juga boleh Ya Agar kalian nanti Bisa gerakan meliuk Ya itu gerakan meliuk Kedepan Kalau tadi meliuk ke kanan Ataupun ke kiri Oke Itu saja gerakan meliuk Pada pagi hari ini Silahkan dilakukan Apabila ada yang kurang jelas Bisa weaus Bisa tanya us Kita Kita akhiri dengan baca Alhamdulillah Alhamdulillah Eh Oke Lanjut Eh maaf ini masih ada satu lagi Tentang gerakan meliuk Nah ada gerakan meliuk Yang pertama nih Sikap awal badan berdiri tegak Ya Sikap awal badan berdiri tegak Jadi nomor A Berdiri tegak Lalu apa Sikap awal badan Rentangkan kedua tangan ke depan Rentangkan depan Lalu apa Mulailah dengan memutar badan Ke arah Nah ini Jadi ini gerakan meliuk Berbagai macam gerakan meliuk Jadi yang dari nomor 1 2 3 4 5 6 tersebut Jadi Posisi gerakannya seperti apa Nah tadi yang saya jelaskan Badan tegak Terus tangan Depan Nah ini seperti gerakan Memutar badan Lebih seperti gerakan memutar badan Jadi pertama dari bawah Nah gitu Saya perhatikan ya disini ya Membungku Badan ke bawah Nah setiap ke bawah Lalu ke mana Ke kiri Samping Terus atas Kanan Kiri Bawah lagi Nah mutar Nah seperti kanan tersebut Dari bawah Membungku Terus ke kiri Terus ke samping Kiri dan kanan Kiri dan kanan Samping terus ke atas Ke atas Ke atas Mementingkan badan Nah kanan dan kiri Nah seperti itu Jadi gerakannya Hampir Memutar Tubuh kita Ya Terbagi menjadi 6 gerakan Ya Saya akan diperhatikan juga Ini tadi lakukan sebanyak 10 kali juga Ya Agar kalian mendapatkan gerakan Kelenturan di dalam tubuh Ya Oke Itu aja Dari us Kita akhirin baca Alhamdulillah Alhamdulillah Hirabil Alamin Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax